Oke kita mulai saja, selamat siang semuanya bagi kita, kita ketemu kembali. Saya mencoba mereview dulu di dalam pertemuan kita yang sebelumnya, sebelum kita membahas pertemuan yang saat ini. Di dalam pertemuan satu sudah kita menjelaskan definisi daripada manajemen gitu ya, bahwasannya manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu sudah kita bahas dalam pertemuan yang pertama. Dalam pertemuan pertama juga materinya ada yang kita bersinggungkan dengan fungsi-fungsi manajemen ya, di mana ada empat itu fungsi-fungsi manajemen yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu planning atau perencanaan, organizing ataupun pengorganisasian, actuating atau pengarahan, dan controlling itu pengawasan. Baru di dalam pertemuan pertama juga saya review kembali ada alasan. Alasan mengapa manajemen dibutuhkan. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya ada tiga alasan mengapa manajemen itu sangat dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Yang pertama alasannya adalah untuk mencapai tujuan. Yang kedua alasannya adalah untuk menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan alasan yang ketiga untuk mencapai efisensi dan efektivitas. Sebelum ini juga sudah kita bahas, arti daripada efisensi pada dasarnya adalah berbicara tentang penghematan biaya. Sementara efektivitas pada dasarnya berbicara tentang ketepatan waktu. Itulah sedikit kita mereview flashback di dalam pertemuan yang pertama. Saya coba flashback kembali di dalam pertemuan yang kedua. Ada beberapa materi yang sudah kita bahas dalam pertemuan kedua, itu topiknya ruang lingkup daripada manajemen. Materi yang sudah kita bahas itu manajemen sebagai ilmu dan seni, manajemen sebagai profesi, baru materi yang berikutnya tingkatan manajemen, baru materi berikutnya fungsi yang dilaksanakan manajer, materi yang dibahas juga adalah kegiatan yang dilakukan manajer, materi yang berikut juga berbicara tentang peranan-peranan manajer, materi berikutnya juga berbicara tentang keterampilan manajerial, dan materi yang berikutnya juga berbicara tentang perkembangan daripada teori manajemen. Itulah kita flashback sedikit di dalam pertemuan pertama dan topik di dalam pertemuan kedua. Kita coba masuk yang pertemuan yang ketiga. Saya coba share screen dulu ya. Di dalam pertemuan yang ketiga. Oke. Sudah nampak ya materinya pertemuan yang ketiga ini ya. Sudah nampak kira-kira? Sudah Pak. Oke baiklah Pak. Ya terima kasih ya. Jadi pertemuan yang ketiga ini topik kita berbicara tentang pengenalan organisasi. Kita harus tahu dulu organisasi itu seperti apa. Di dalam topik ini ada delapan materi secara khusus yang telah disampaikan. Materi yang pertama itu sebagai pengantar saja ya, pengenalan terhadap ruang lingkup organisasi. Materi yang kedua itu tentang definisi organisasi. Materi yang ketiga itu tujuan organisasi. Materi yang keempat, sasaran organisasi. Materi yang kelima, jenis-jenis organisasi. Materi yang keenam, lingkungan organisasi. Dan materi yang ketujuh, prinsip-prinsip dari program organisasi. Dan yang terakhir, materi kita adalah struktur organisasi. Baik, saya coba mulai dulu sebagai pengantar. Saya dapat bacakan di sini. Nanti tolong disimak ya. Semua individu dalam setiap aktivitas kehidupannya tidak terlepas dari kepentingan suatu kelompok maupun organisasi. Artinya, kita sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup berkelompok. Harus berdampingan dengan orang lain. Seseorang memiliki ketergantungan dengan orang lain. Sehingga, setiap individu, setiap orang, tentu butuh akan komunikasi dengan pihak-pihak lainnya. Baik itu dalam kelompok maupun dalam organisasi. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu terikat dengan suatu organisasi. Baik itu organisasi di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, bisnis, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Artinya, kita sebagai makhluk sosial tentu memiliki kebutuhan. Kebutuhan, keinginan. Sehingga kita sangat penting atau membutuh peranan dari orang lain. Segala sektor yang kita butuhkan, tentu kita harus berdampingan. Harus membutuhkan organisasi yang terkait apa yang kita inginkan. Seperti kalau kita mau belajar, tentu kita akan ketergantungan dengan atau kita butuh dengan institusi atau organisasi di bidang pendidikan. Bila kita sakit, bila kita ingin sehat, tentu kita ingin membutuhkan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Seperti rumah sakit, klinik, dokter, dan sebagainya. Jika kita ingin mendapatkan pelayanan publik, ingin membuat administrasi-administrasi kependudukan, administrasi-administrasi pemerintahan, tentu kita harus membutuhkan organisasi di sektor pemerintahan. Kita ingin melakukan usaha, ingin buka usaha, ingin berbisnis, ingin membutuhkan suatu produk, tentu kita ingin bergampingan, ingin membutuhkan organisasi di sektor bisnis, dan sebagainya. Jadi, semua kebutuhan, sebuah keinginan kita, kita harus bergampingan atau kita harus membutuhkan organisasi yang bergerak di bidang yang kita inginkan. Baik itu pendidikan, kesehatan, pemerintahan, bisnis, pariwisata, hukum, politik, dan berbagai organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya, organisasi merupakan suatu sistem sosial yang melibatkan peran dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan manusia sebagai pengelolanya. Jadi, organisasi itu suatu sistem rangkaian yang memiliki sub-sub, yang memiliki ruang lingkup yang saling berinteraksi, saling berhubungan, saling berkomunikasi dengan orang lain. Yang saling membutuhkan, saling ketergantungan di dalam suatu organisasi. Tentu, organisasi itu akan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan, akan menggunakan berbagai teknologi, dan SDM, sumber manusia itu sebagai pengelola, penggerak, berencana, pengawas di dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya, organisasi sebagai suatu sistem yang bergerak dengan melibatkan orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Artinya, tidak ada organisasi yang berdiri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tidak ada organisasi yang hanya terdiri dari satu orang saja. Jadi, atas itu harus terdiri dari berbagai individu, yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, latar belakang pengetahuan, dan sebagainya. Dan mereka berkumpul untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling berhubungan, untuk mencapai atau menginginkan suatu tujuan bersama yang mereka harapkan. Selanjutnya, manajemen dibutuhkan dalam setiap organisasi. Artinya, tidak ada organisasi yang tidak butuh manajemen. Seperti yang kita definisikan sebelumnya, bahwasannya manajemen itu merupakan suatu seni. Seni untuk mempengaruhi orang lain, seni untuk memperdayakan berbagai sumber daya-sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mau bersama-sama bekerja, berjalan, dalam hal mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Jadi, organisasi itu sangat penting membutuhkan manajemen. Kita sendiri juga sebagai pribadi membutuhkan manajemen untuk sebagai pengendali, pengatur hidup kita. Begitu juga dalam organisasi. Seperti yang kita pelajari, fungsi-fungsi daripada manajemen itu meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau equating, pengendalian atau pengawasan itu atau controlling. Nah, itulah yang wajib digunakan di dalam satu organisasi. Begitu ya, organisasi tanpa menerapkan manajemen secara efektif, maka kemungkinan organisasi tersebut akan sulit untuk mencapai tujuan, sasaran, dan visi yang ditetapkan. Selanjutnya, definisi organisasi, materi kita selanjutnya. Di sini ada empat materi yang, empat pendapat yang saya kutip dari beberapa ahli, yang saya ambil dari bukunya. Kita lihat dulu bersama-sama pengertian yang pertama, dari Griffin, dalam bukunya tahun 2004, yang mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu cara yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai serangkaian tujuan. Definisi yang kedua, saya kutip dari buku Wexley dan Youb, tahun 2005 bukunya, yang mengartikan organisasi sebagai hubungan-hubungan yang terpolakan. Ada kata terpola berarti tersistem. Di antara orang-orang berurusan dengan aktivitas-aktivitas ketergantungan. Ada kata ketergantungan berarti saling berhubungan, saling keterkaitan. Begitu ya, yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Baru definisi yang ketiga, kita lihat di sini, itu dari Adjioni tahun 1983, yang menuliskan bahwa organisasi adalah unit sosial atau pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ada kata sengaja dibentuk, karena pada dasarnya, seperti yang kita katakan tadi, seseorang itu atau beberapa individu pasti membutuhkan organisasi. Baru ada kata dibentuk kembali. Ini artinya organisasi itu bisa saja sebelumnya sudah dibentuk, tetapi di pertengahan jalan bisa mengalami suatu permasalahan, sehingga mengalami kemunduran atau vakum gitu ya, dan akhirnya diupayakan akan didirikan atau dibentuk kembali organisasi tersebut. Itu pengerjaan dari dibentuk kembali. Yang keempat, menurut Robin, berpendapat bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan suatu batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar, yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya tujuan organisasi ada tiga, ini dapat kita lihat secara umum. Pertama tujuan strategis atau strategic goals. Adalah tujuan yang dirancang oleh dan untuk manajemen puncak organisasi. Seperti yang kita ketahui kan di materi sebelumnya, itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan level di dalam satu organisasi. Yang pertama manajemen lini bawah, itu yang paling bawah. Itu yang terdiri dari mandor, supervisor, pengawas. Baru manajemen lini menengah, itulah berbagai sebutan dengan manager di berbagai BBC atau departemen. Seperti manager pemasaran, manager produksi, manager keuangan, manager pemasaran. Sementara di level, manajemen level atas, manajemen lini tingkat atas itu disebutannya adalah direktur. Residen direktur, direktur utama, komisaris, dan sebagainya. Jadi dalam konteks tujuan strategis ini, di sini merupakan tujuan yang ditetapkan, yang dirancang oleh manajemen lini atas. Jadi manajemen lini atas itu memikirkan bagaimana organisasi itu bisa berkembang. Organisasi itu bisa maju. Visi kedua depannya seperti apa. Tentu visi kedepannya dia ingin lebih besar lagi. Begitu, ya itulah tujuan strategis dari direktur utama. Presiden direktur, komisaris, sebagai manajemen lini atas. Tujuan organisasi yang kedua itu tujuan taktis. Atau taktital goals. Adalah tujuan yang dirancang oleh dan untuk manajemen menengah organisasi. Seperti yang kita lihat tadi, manajemen lini menengah itu terdiri dari berbagai sebutan manager di masing-masing divisi. Manager pemasaran, manager keuangan, manager produksi. Kira-kira apa yang mereka rancang, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan di masing-masing manajer tadi. Tentu secara teknis, ya kan, mereka harus menyelesaikan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis. Ya kan, jadi itulah yang dirancang, yang dipikirkan, yang dirancangkan, yang dilakukan oleh manajemen lini menengah. Adalah tujuan taktis. Dan begitu, ya. Tujuan yang ketiga adalah tujuan operasional. Adalah satu tujuan yang dirancang oleh dan untuk manajemen di tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Seperti yang kita bahas tadi, manajemen lini bawah itu disebutkan dengan mandor, supervisor, pengawas, dan sebutan lainnya. Jadi kira-kira tujuan operasional ini yang dirancang, yang dipikirkan, yang dilakukan, yang diawasi, yang dikerjakan oleh masing-masing manajemen lini bawah. Dan gitu ya. Tentu itu berkaitan dengan kegiatan operasional. Bagaimana satu hari ini bisa mencapai target produksi, bagaimana satu hari ini bisa menjual produk, yang gitu ya, itu tujuan operasional. Bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, itu tujuan operasional. Dan gitu ya. Selanjutnya materi kita adalah sasaran organisasi. Secara umum ada dua bentuk sasaran organisasi. Yang pertama sasaran primer. Sasaran yang berhubungan dengan pertama sasaran produk atau jasa. Yang kedua sasaran perorangan. Yang ketiga sasaran akan kewajiban kemasyarakatan dan sosial. Kita coba bahas satu persatu. Apa sih sasaran produk atau jasa? Artinya, setiap organisasi bisnis harus menciptakan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa sebagai satu dari tujuan dasarnya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa ada tiga tujuan dasar. Tiga tujuan dasar dari satu organisasi bisnis atau perusahaan. Yang pertama, tujuannya adalah menghasilkan produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Yang kedua adalah menghasilkan atau mencari keuntungan, profit. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan hidup usaha secara berkelanjutan, secara berkesenambungan. Jadi, dalam konteks ini, dia harus memenuhi tujuan yang dasarnya. Yang pertama, bagaimana dia bisa menghasilkan produk. Yang ketiga, bagaimana dia bisa menjual produknya kepada pasar atau konsumen. Yang berikutnya, apa sih sasaran perorangan? Artinya, sotorisasi terdiri dari dua orang atau lebih dan masing-masing orang ini memiliki sasaran perorangan yang bermacam-macam. Dan seringkali saling berlawanan sehingga organisasi harus memuaskan sasaran perorangan anggota-anggota organisasi. Seperti keuntungan bagi para pemilik organisasi keusahaan, gaji dan imbalan. Artinya, setiap individu di dalam organisasi itu memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan, memiliki tujuan yang masing-masing. Sehingga mungkin antara sasaran perorangan dengan sasaran organisasi saling bertentangan. Itu bisa saja terjadi. Bahkan, antara sasaran seseorang dengan orang lain bisa saling bertentangan. Sehingga terjadi konflik. Seperti yang dijelaskan di sini tadi, salah satu sasaran perorangan itu bisa akan kebutuhan gaji, upah yang diberikan oleh perusahaan kepada dia. Tentu setiap orang ketika dia bekerja, memberikan waktu, pikiran, energinya, tenaganya, dia akan mengharapkan upah, imbalan dari yang diberikannya kepada organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya, sasaran akan kewajiban kemasyarakatan dan sosial. Seperti perlindungan dan peningkatan sumbernya manusia dalam masyarakat, serta perlindungan dan peningkatan sumbernya fisik dalam masyarakat. Artinya, organisasi atau perusahaan itu harus bersedia membantu orang-orang yang ada di lingkungan organisasi. Makanya, kalau pernah kita mendengarkan perusahaan A memberikan bantuan peralatan sekolah kepada masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Atau perusahaan A memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi namun dari keluarga orang tua yang tidak mampu. Nah, itu dia harus ada kontribusi dari perusahaan kepada masyarakat. Ini disebut dengan CSR. Kalau kita tahu ya, CSR itu bentuk perhatian, tanggung jawab sosial. Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada orang-orang yang ada di sekitar perusahaan. Yang berikutnya adalah kedua sasaran sekunder. Yang pertama tadi sasaran primer terdiri dari sasaran produk atau gasa. Sasaran primer itu juga berupa sasaran perorangan. Sasaran primer itu juga berupa sasaran akan kewajiban kemasyarakat tanah sosial. Yang kedua adalah sasaran sekunder. Yaitu sasaran yang berkaitan dengan kehematan dan keefektifan operasional dalam memenuhi sasaran primer. Tentu untuk memenuhi sasaran primer tadi kan akan membutuhkan biaya. Membutuhkan biaya. Jadi dalam konteks sasaran sekunder ini bagaimana organisasi atau perusahaan bisa menghemat biaya operasionalnya guna mendukung pemenuhan sasaran primer yang tadi. Gitu ya. Baru keefektifan berbicara ketepatan waktu di dalam pengalokasian berbagai sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mendukung pemenuhan sasaran-sasaran primer. Itulah dalam sasaran sekunder. Materi yang berikutnya itu jenis-jenis organisasi secara umum ada dua jenis organisasi atau bentuk organisasi yang pertama organisasi berorientasi laba. Artinya organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. ini seperti perusahaan-perusahaan yang tentu orientasinya profit. Keuntungan. Tentu keuntungan ini akan digunakan oleh perusahaan dalam membiayai berbagai operasional operasional perusahaan. Seperti bayar gaji karyawan baru membayar segala kebutuhan-kebutuhan pemenuhan bahan baku atau material pembelian peralatan-peralatan ke mesin dan sebagainya. Tentu di dalam pemenuhan atau mendapatkan keuntungan pihak pemilik perusahaan juga ingin mendapatkan keuntungan itu balik modal sebagai hak pemilik organisasi. usahanya mendapatkan keuntungan tentu si pemilik perusahaan akan menikmati keuntungan itu sebagai bentuk haknya. Karena dia sudah berinvestasi ke perusahaan itu tentu dia ingin mendapatkan haknya dari dia berinvestasi. Dia harus menikmati keuntungan dari apa yang sudah dilakukannya di dalam perusahaan. Tentu lagi keuntungan itu digunakan untuk keberlangsungan kehidupan organisasi. Tentu organisasi itu kan ingin maju ingin berkembang ingin ekspansi gitu ya dan itu akan membutuhkan biaya. Jadi untuk menjaga keberlangsungan itu perusahaan membutuhkan modal. Modal itu bisa berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya jenis organisasi berikutnya adalah organisasi berorientasi nirlaba. Organisasi orientasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan. jadi dia sifatnya pelayanan. Pelayanan. Ini dapat kita lihat di sini apa sih bentuk-bentuk dari organisasi nirlaba organisasi publik yaitu organisasi yang memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Ini seperti organisasi pemerintahan yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan kesehatan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya organisasi sosial adalah organisasi yang memberikan kebutuhan sosial bagi orang-orang saling berhubungan memiliki maksud dan tujuan yang sama saling berkepentingan dan memiliki keterikatan hubungan yang erat antara satu sama lain. Organisasi sosial ini contohnya seperti apa ya rumah yatim piatu gitu ya baru tempat-tempat penampungan pakir miskin dan anak-anak terlantar itu organisasi sosial. Tentu dia tidak membutuhkan atau tidak mencari keuntungan. Selanjutnya organisasi keagamaan adalah organisasi yang memberikan kebutuhan orang-orang kepada orang-orang yang memiliki kepercayaan atau agama tertentu. Seperti kita ketahui contohnya rumah-rumah ibadah gitu ya. Baru organisasi pertahanan keamanan merupakan organisasi yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat luas dan penjagaan kejahatan. Ini seperti kepolisian ya. Baru organisasi politik organisasi melakukan aktivitas untuk mencari pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Ini seperti partai politik gitu ya. Baru bentuk yang lainnya organisasi kepemudaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan ruang lingkup kepemudaan. Ini banyak yang sudah ada di sekitar-sekitar kita. Organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Selanjutnya organisasi sejarah. Ini yang berfokus kepada pengumpulan merawat menjaga benda-benda bersejarah serta sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Ini seperti museum gitu ya. Galeri atau perpustaka-perpustakaan yang berkaitan dengan sejarah. Batari yang berikutnya itu lingkungan organisasi dapat kita lihat secara umum itu ada dua. Yang pertama lingkungan internal adalah kondisi dan kekuatan yang berada di dalam organisasi yaitu pemilik dewan direksi karyawan dan lingkungan kerja fisik dan budaya organisasi. Jadi lingkungan internal itu meliputi berbagai sumber daya sumber daya sumber daya yang ada di dalam organisasi dan sesuatu yang sifatnya tidak tampak seperti peraturan budaya secara lisan kalau yang secara fisik sumber daya yang saya katakan tadi seperti sumber daya manusia orang-orang yang ada di sekitar kita yang dalam internal organisasi baru peralatan-peralatan yang digunakan lingkungan kerja kita perkantoran dan sebagainya. Yang kedua lingkungan eksternal lingkungan di luar daripada lingkungan kita organisasi yaitu segala sesuatu yang di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya jadi ada dua lingkungan eksternal ini yang pertama lingkungan umum serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi lingkungan umum ini mencakup seperti kondisi ekonomi di suatu negara teknologi seperti kita tahu teknologi itu kan terus berkembang berkembang sosial budaya yang berlaku di sekitar masyarakat politik hukum dan internasional yang berikutnya lingkungan tugas itu meliputi organisasi atau kelompok eksternal tertentu yang mempengaruhi organisasi lingkungan tugas itu terdiri dari kompetitor atau pesaing perusahaan pesaing yang sejenis dengan kita baru konsumen pemasok pemasok ini perusahaan yang penyedia bahan baku kita pembuat aturan pembuat aturan ini seperti pemerintah yang mengatur berbagai aktivitas kehidupan lingkungan perusahaan kenapa perusahaan harus diatur oleh pemerintah supaya perusahaan itu bisa diarahkan bisa dikendalikan sehingga perusahaan itu tidak suka-suka sesuai dengan keinginan mereka jadi perlu diatur melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah baru rekan yang strategis partner yang strategis ini bisa konsultan gitu ya dan berbagai pihak-pihak lainnya baik itu dalam bentuk perorangan kelompok maupun organisasi secara besar yang berikutnya prinsip-prinsip organisasi dapat kita lihat yang pertama adanya pembagian kerja spesialisasi menambah hasil kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien melalui pembagian kerja akan menghasilkan susunan organisasi hubungan antar organisasi serta tugas dan kewedangan dari masing-masing unit organisasi jadi di samping itu juga pembagian kerja itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi supaya orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bisa tahu apa fungsi peran tanggung jawab yang harus mereka lakukan apa yang harus dilakukan mengapa dilakukan kapan dilakukan untuk apa dilakukan itulah perlu adanya pembagian kerja yang kedua prinsip organisasi itu WN artinya melalui WN seorang manajer dapat memberikan perintah dan mengikul satu tanggung jawab artinya suatu jabatan suatu suatu apa yang dipercayai kepada seseorang untuk mengemban tanggung jawab sebagai pimpinan tentu dia memiliki kewenangan kewenangan secara otomatis untuk memerintah untuk mengatur untuk mengarahkan orang lain kan begitu ya serta dia juga harus memiliki tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawabnya seperti apa tanggung jawabnya dia harus bisa mengendalikan semua sumber daya sumber daya yang ada dia harus bisa mengelola dengan baik sumber daya-sumber yang ada sumber daya manusia sumber daya bahan baku sumber daya modal kan gitu ya sumber daya mesin dan sebagainya selanjutnya disiplin prinsip yang ketiga artinya semua anggota organisasi harus mentaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi jadi peraturan itu supaya bisa mendisiplinkan supaya bisa mengatur supaya bisa mengarahkan perilaku sikap tindakan masing-masing individu di dalam suatu organisasi tanpa aturan maka sulit diharapkan seseorang itu bisa disiplin sulit diharapkan seseorang itu bisa diatur makanya perlu ada peraturan peraturan itu harus dijalankan harus dihormati harus dihargai masing-masing orang yang ada di dalam organisasi yang keempat kesatuan kemandu artinya setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan jadi seperti yang kita terangkan tadi masing-masing level atau tingkatan manajerial tadi itu memiliki atasannya masing-masing dan memiliki bawahannya masing-masing gitu ya yang kelima kesatuan arah artinya setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seorang manajer dengan menggunakan suatu rencana resipan ke-6 mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu artinya kepentingan seseorang pegawai atau kelompok pegawai tidak boleh mendahulukan kepentingan organisasi secara keseluruhan apa sih kepentingan organisasi secara keseluruhan yaitu tujuan bersama yang ingin dicapai tujuan bersama yang ingin dilakukan jadi tujuan itu harus lebih diutamakan daripada tujuan kepentingan pribadi yang ketujuh remunerasi artinya para pekerja harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan jadi berikanlah upah berikanlah imbalan berikanlah gaji yang sewajarnya yang sepantasnya yang sepatutnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pegawai atau karyawan ya kan tentu itu harus pemberian gaji pemberian kompensasi tadi atau pemberian balansi jasa tadi harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki karyawan tadi harus sesuai dengan kontribusi apa yang diberikan kepada perusahaan ya kan sesuai dengan latar belakangnya sesuai dengan jabatannya dan sebagainya itulah berkejalan remunerasi yang kedelapan sentralisasi artinya sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan jadi dalam hal ini semua karyawan semua bawahan dilibatkan diberikan kesempatan diikutsertakan dalam berbagai hal pengambilan pengambilan keputusan jadi pengambilan keputusan itu tidak harus tidak hanya berasal dari pimpinannya saja tetapi dalam konteks ini bawahan semua karyawan harus bisa berperang harus diberikan kesempatan di dalam hal pengambilan keputusan tentu masing-masing orang akan memiliki ide-idenya gagasan-gagasannya pendapat-pendapatnya dan itu bisa dituangkan mereka disampaikan mereka untuk mendukung berbagai solusi-solusi di dalam menyaksikan masalah yang ke-9 rantai saklar garis WW6 dari manajemen puncak sampai ke tingkat yang paling rendah merupakan rantai saklar artinya mulai level manajemen lini ke atas ke staff atau karyawan itu merupakan rantai saklar manajemen lini atas ke manajemen lini menengah manajemen lini menengah ke manajemen lini bawah manajemen lini bawah ke karyawan atau staff biasa itulah rangkaian rantai saklar garis kewenangan yang ke-10 tata tertib artinya sumber daya manusia dan bahan material harus ditempatkan pada tempat dan waktu yang tepat jadi harus ada pengaturan harus ada penataan harus ada pengelolaan berbagai pengguna sumber daya sumber daya baik itu sumber daya manusianya harus diatur bahan-bahan materialnya harus diatur dikelola dengan baik supaya efisien dan efektif peralatan yang digunakan juga harus ditata dikelola dikendalikan dengan baik sehingga semua bisa tertib supaya semua bisa diarahkan dengan baik yang ke-11 keadilan artinya para pemimpin harus selalu baik dan jujur terhadap para bawah keadilan konteks ini tentu pemimpin itu bersikap adil merata tidak berpihak kepada satu individu saja dan memberikan menunjukkan keperibadian yang baik keperibadian yang jujur kalau kejujuran ini memang saat ini masih sedikit sudah mulai menurun tetapi ada saja orang yang jujur ada saja masih orang yang baik yang begitu ya yang ke-12 stabilitas masa kerja para pegawai artinya manajemen harus menyediakan perencanaan personal yang teratur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan harus selalu ada pengganti disinilah dibutuhkan manajemen sumber daya manusia perlu pengelolaan sumber daya manusia yang baik yang efisien dan efektif sehingga manusia itu karyawan-karyawan itu bisa dikelola ditata mulai dari diterima mulai dari bekerja baru sampai dia pensiun jadi ya itu harus ditata atau dikelola yang ke-13 inisiatif artinya para pegawai diizinkan untuk menciptakan rencana-rencana yang baik dan melaksanakan rencana tersebut jadi setiap pegawai karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan ide-ide gagasan-gagasan membuat rencana-rencana dan harus diimplementasikan rencana tadi yang ke-14 semangat kelompok artinya mendorong semangat kelompok akan membangun keselarasan dan persatuan dalam organisasi inilah dibutuhkan adanya kerjasama tim atau teamwork masing-masing kelompok masing-masing individu bisa bekerjasama bisa berkomunikasi bisa berperan baik di kelompoknya materi yang berikutnya itu struktur organisasi struktur organisasi adalah suatu hirarki atau jenjang atau garis yang bertingkat berisi komponen-komponen pendiri dan penyusun perusahaan yang menggambarkan adanya pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu dikoordinasikan bagi suatu perusahaan struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi suatu manajemen untuk mencapai target strategi dan sasaran yang ditetapkan oleh suatu perusahaan jadi struktur organisasi itu berisi tentang jabatan jabatan yang akan mau diisi dengan ada jabatan yang mau diisi tentu ada garis komando garis komando yang akan berperan dalam tugas dan tanggung jawabnya di suatu organisasi begitu ya penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk perusahaan sangatlah penting untuk ditetapkan baik pada perusahaan berskala kecil maupun perusahaan berskala besar jadi setiap perusahaan berbeda-beda struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan daripada organisasi tersebut atau sesuai dengan ukuran dari perusahaan itu apakah dia berskala kecil berskala menengah berskala besar secara umum ada beberapa jenis struktur organisasi yang kita kenal yang pertama struktur organisasi garis atau lini merupakan bentuk organisasi dimana pelimpahan WN langsung secara vertikal vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya bentuk struktur ini disebut bentuk lurus atau bentuk jalur nah disini dapat kita lihat ya direktur memiliki kewenangan kepada manajer-manajer di bawahnya di dalam gambar ini kita lihat direktur memiliki kewenangan terhadap manajer keuangan memiliki kewenangan dalam manajer pemasaran dan di masing-masing manajer ini memiliki kewenangan masing-masing kepada bawahannya yang di bawahnya contoh di dalam gambar manajer keuangan memiliki kewenangan atau garis perintah garis komando kepada masing-masing kepala bagian atau kepala divisi di bidang divisi keuangan begitu juga manajer pemasaran di sini dapat kita lihat di gambar memiliki garis komando garis perintah kepada masing-masing kepala bagian kepala divisi di bagian pemasaran itulah untuk organisasi lini atau organisasi garis yang kedua struktur organisasi fungsional dapat kita lihat artinya bentuk struktur organisasi dimana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan dibawanya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum dibinakan dalam organisasi atau perusahaan dalam struktur organisasi fungsional pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan produksi pemasaran dan sumber yang manusia setiap karyawan memiliki skill atau kemampuan dan keterampilan yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja inilah yang menyebabkan jenis struktur organisasi ini sangat tepat diterapkan dalam suatu organisasi maupun perusahaan yang hanya menghasilkan jenis produk atau jasa layanan dapat kita lihat di dalam gambar ini di gambar yang pertama seorang seorang direktur rumah sakit memiliki garis komando tiga tiga garis komando atau garis perintah kepada masing-masing bagian bagian mutu umum bagian gawat darurat dan masing-masing bagian memiliki jabatan fungsionalnya seperti bagian mutu memiliki pajabat fungsionalnya bagian umum memiliki pejabat fungsional umumnya bagian gawat darurat memiliki jabatan fungsional di gawat darurat jadi artinya masing-masing bagian ada pejabat fungsionalnya arti pejabat fungsional ini berarti ditempatkan sumber dari sumber manusia yang memang secara khusus secara spesifik menangani bagian tersebut begitu ya contoh di bagian mutu tentu pejabat fungsionalnya terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang mutu gitu ya di bidang bagian gawat darurat tentu dia akan menempatkan pejabat fungsional yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kalian potensi terbelakang di bidang penanganan gawat darurat sama disini juga contoh kedua dalam gambar kita lihat direktur membawai masing-masing manajer manajer SDM manajer keuangan manajer produksi manajer pemasaran manajer processing masing-masing manajer ini akan membawai orang-orang yang memiliki spesifikasi kalian di bidang tertentu misalnya manajer sumber daya manusia akan membentuk jabatan fungsional pejabat fungsional yang terdiri dari orang-orang yang ahli atau yang berkobaten di bidang sumber daya manusia dan seterusnya seperti itu manajer keuangan akan memiliki anggota atau bawahan yang memiliki keterampilan kompetensi di bidang keuangan manajer produksi memiliki keterampilan yang ahli yang kompetensi di bidang produksi manajer pemasaran memiliki orang-orang yang ahli yang terampil di bidang pemasaran dan sebagainya oke yang ketiga struktur organisasi ini dan staff merupakan kombinasi dari struktur organisasi lini dan fungsional tadi sudah kita dijelaskan apa sih struktur organisasi lini apa organisasi fungsional begitu ya kelimpuan W6 dalam organisasi berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya untuk membantu kelanjaran dalam mengelola organisasi tersebut maka seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staff di bawahnya tugas para staff di sini bisa dalam bentuk membantu memberikan pemikiran nasihat atau saran-saran data informasi dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan dalam gambar dapat kita lihat di sini seorang manajer memiliki dua staff ya di dalam struktur ini dapat kita lihat seorang manajer ini memiliki staff bisa disebut dengan staff Ali atau staff manajer di mana kedua-dua staff ini akan berfungsi untuk memberikan nasihat akan memberikan masukan-masukan bagi manajer untuk mengambil keputusan karena manajer itu pasti memiliki keterbatasan kemampuan maka dia membutuhkan staff untuk membantu dia memberikan masukan saran nasihat-nasihat sehingga akan membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat keputusan yang tepat karena salah satu fungsi dari pimpinan atau manajer adalah dalam hal pengambilan keputusan yang keempat struktur organisasi ini fungsional merupakan struktur organisasi yang dimana setiap anggota memiliki wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif disini dapat kita lihat seorang kepala sekolah memiliki bawahan kabak ya kepala bagian administrasi dan keuangan kepala bagian administrasi kemasiswaan ya dimana masing-masing kabak ini kepala bagian ini memiliki kewenangan yang sama kepada bidang-bidang lainnya contoh kepala bagian administrasi dan keuangan memiliki kewenangan di di bidang manajemen di bidang akutansi di bidang pembangunan begitu juga kepala bagian administrasi kemasiswaan memiliki kewenangan juga dia di manajemennya di akutansinya di jurusan studi kebangunannya gitu ya jadi masing-masing kepala bagian ini memiliki kewenangan yang sama kewenangan yang sama terhadap masing-masing bagian atau sub bagian di bawahnya yang kelima struktur organisasi matrik atau manajemen proyek atau disebut juga struktur organisasi tim kerja merupakan organisasi dimana penggunaan struktur organisasi menunjukkan dimana para spesialis yang memiliki keterampilan di setiap bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan organisasi matrik digunakan berdasarkan struktur organisasi staff dan lini dapat kita lihat disini struktur organisasi matrik ya direktur membawai masing-masing manajer ini ada manajer produksi manajer pengawas manajer teknik manajer logistik manajer pemasaran masing-masing manajer membawahi masing-masing manajer proyek A manajer proyek B manajer proyek C jadi struktur organisasi matrik ini dikhususkan untuk dalam satu proyek ya dalam satu kegiatan jadi sifatnya sementara tidak selamanya struktur ini ketika proyek atau penugasan itu selesai maka struktur ini akan bubar dengan sendirinya jadi sifatnya sementara yang terakhir struktur organisasi komite merupakan bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan organisasi komite terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite yaitu para anggotanya memiliki wenang lini yang kedua staff komite yaitu orang-orang yang hanya memiliki wenang staff dalam struktur organisasi komite ini setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipetanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite jadi struktur organisasi komite ini banyak diterapkan di dalam sekolah sekolah dasar sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dimana dapat kita lihat dalam gambar ini komite itu berada di dalam organisasi ini artinya di setiap jabatan ditempatkan komite contoh di dalam ketua ada komite di sini di wakil ketua ada komite di sini di dalam bendahara ada komite dan sekretaris di komite di masing-masing seksi dan bidang-bidang ditempatkan komite inilah bagian daripada sotok organisasi komite ya itu saja yang bisa saya jelaskan singkatnya daripada materi kita untuk lebih lanjut kita bisa berdiskusi saya berikan waktu kepada kita untuk berdiskusi selamat menikmati terima kasih terima kasih